Di video ini saya akan menunjukkan cara menginstall Gcam di HP kalian. Langkah pertama, pastikan kamera 2 api kalian aktif agar kalian bisa memasang Gcam. Buka aplikasi Playstore, lalu kalian download manual kamera kompatibiliti untuk memeriksa kamera 2 api kalian aktif atau tidak. Langkah kedua, buka aplikasi manual kamera kompatibiliti. Klik mulai. Jika kamera 2 api kalian berwarna hijau seperti ini, itu tandanya kamera 2 api kalian aktif. Dan kalian bisa memasang Google Camera pakai konfig Gcam 64 bits. Jika kamera 2 api kalian berwarna merah seperti ini, itu tandanya kamera 2 api kalian tidak aktif. Dan kalian hanya bisa memasang Gcam 32 bits dan tidak perlu lanjut ke langkah pemasangan konfignya. Langkah ketiga, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan untuk Google Camera yang terbaru yang support di handphone kalian. Langkah keempat, buka deskripsi video ini, lalu download Google Camera di deskripsi video ini. Nanti kalian akan diarahkan ke Mediafair, lalu di situ kalian download Google Kameranya. Kembali ke deskripsi video ini, lalu kalian download konfignya di deskripsi. Nanti kalian akan kembali diarahkan ke Mediafair, lalu download konfignya. Langkah kelima, install Google Camera. Langkah ke-6, buat folder konfigurasi manual dari aplikasi Google Kameranya. Buka pengaturan. Cari menu config. Save config untuk membuat folder baru Gcam di internal handphone kalian. Langkah ke-7, salin dan tempel unduhan konfig yang kalian download di folder penyimpanan ke folder Gcam-nya. Langkah ke-8, buka Google Camera dan klik di sini untuk memuat file konfigurasinya. Hebat, kalian telah berhasil menginstall Gcam di handphone kalian. Terima kasih. Terima kasih.